Presiden RI Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD untuk menangani pengungsi rohingya dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah. Dalam hal ini, Mahfud MD menegaskan pemerintah tetap mengupayakan perikemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi rohingya di Indonesia. Mahfud MD menyatakan sebenarnya Indonesia bisa saja menolak secara mentah-mentah pengungsi rohingya. Pasalnya, Indonesia tidak menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi rohingya. Hal ini disampaikan Mahfud saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 4 Desember 2023. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Rapat itu dijadwalkan pada Selasa, 5 Desember 2023. Diakininya, pemerintah pusat dan daerah akan mencari jalan keluar atas penanganan pengungsi rohingya. Ia menuturkan, berdasarkan data yang ia peroleh, per hari ini ada sebanyak 1.487 pengungsi rohingya di Indonesia. Mereka mendiami berbagai wilayah di Indonesia. Namun, untuk jumlah terbanyak berada di daerah mana, Mahfud belum mengungkapnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.